Selamat siang, kembali lagi bersama saya Valen Digital Print Kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara menjaga kelembapan head pada mesin printer DTG Utamanya yaitu head printer yang perlu diperhatikan agar pada saat cetak warna tidak ada penurunan dan selalu stabil Langsung saja kita praktekkan, kita siapkan obeng min Ini posisinya terkunci, jadi kita buka dulu kuncinya Kita putar ke arah kiri Jika sudah dapat, putar sedikit setengahnya saja, kita putar Kalau kita geser Nah disini ada namanya capping station atau pompa Jadi bisa dilihat Pompa ini adalah yang menyedot head printer ini Supaya alirannya setiap saat selalu lancar Nah sekarang saya bikin artikel untuk cara menjaga kelembapan head Yang perlu diperhatikan adalah Busa capping station ini Jadi untuk menjaga kelembapannya Kita perlu kasih cairan cleaner Cairan cleaner apa saja yang kita gunakan Kita gunakan 2 milis saja Setelah itu kita semprotkan pada Busa capping station atau Busa pompa print head Kita kembalikan lagi Print headnya Nah kalau sudah dikasih cairan cleaner ini Printer bisa didiamkan selama beberapa jam Jika tidak melakukan sablon kaos Tapi ada juga trik lainnya Jika ingin cleaning head Kita bisa juga menyemprotkan Cairan cleaner tadi ke bagian pompa tersebut Supaya di dalam Cairan cleaner tersebut Tidak ada kerak-kerak tinta putihnya Kita tekan yang lama untuk Proses cleaning head Jika segera bergerak kita lepas Nanti akan cleaning Setelah cleaning kita akan semprotkan Cairan cleaning ke bagian Busa capping station Kita siapkan cairannya Sekitar 2-3 mili Nanti setelah cleaning Dan Carried unitnya bergeser Kita akan semprot di bagian busanya Tujuannya supaya Aliran selang di dalam pompa tersebut Tidak berkerak Sudah bergeser Kita semprotkan Dia akan menyedot Untuk metode ini bisa kita lakukan setiap hari pada saat cleaning head Dan itu akan menjaga Kelembapan head dan juga memelihara pompa atau capping station Sampai sini dulu video saya Terima kasih dan selamat mencoba Sampai jumpaерх Jangan lupa sampai jumpa di dalam debate Terima kasih.